Kita berdoa Kami-kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini Diambil dari kitab Lukas Pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Ada perkataan yang mengatakan Satu langkah kecil sangat menentukan langkah besar berikutnya Perkataan ini memberikan sebuah arti bahwa Nasihat di dalam pernyataan yang membantu kita Menolong kita untuk tidak pernah meremehkan satu langkah Jika ingin mencapai langkah yang lebih besar untuk ke depannya Kita tahu bahwa semua hal besar dalam hidup ini berawal dari hal-hal kecil Hal itu juga berlaku dalam hal kesetiaan Dimana kita akan dipercayakan hal-hal yang besar Jika kita dapat menunjukkan kesetiaan dalam hal-hal yang kecil Kita dapat belajar dari pengalaman Yusuf yang setia mengerjakan pekerjaannya sebagai budak Sampai Potiphar memberinya kuasa atas seluruh rumahnya Seperti dikatakan dalam kitab kejadian 39 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 Ketika di dalam penjara pun Yusuf tetap setia melakukan hal kecil Sehingga kepala penjara Mempercayakan semua tahanan kepadanya Dan karena semua kesetiaannya Allah mempercayakan Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir Menjadi penguasa atas seluruh Mesir Merupakan kedudukan yang sangat tinggi dan luar biasa Allah mempercayakan itu kepada Yusuf Karena sudah melihat kesetiaannya yang luar biasa Setiap orang pasti ingin mendapatkan kepercayaan Melakukan tugas atau tanggung jawab yang besar Di dalam setiap jabatan dan kedudukan Namun hal ini sering membuat orang menjadi salah mengerti Yang mana tidak heran kita dapat menemukan Pasti ada saja orang yang meremehkan tugas atau tanggung jawab kecil Karena merasa itu tidak terlalu penting Atau tidak terlalu berarti Firman Tuhan hari ini mengatakan Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia juga setia dalam perkara-perkara besar Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil dalam kehidupan Firmanya mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan dan komitmen Serta kekonsistenan kita dalam melakukan tanggung jawab Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar Kesetiaan tentu membutuhkan ketukunan dan komitmen Serta pengorbanan Maka apabila hari ini Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah tugas atau tanggung jawab yang kecil Bersyukurlah Dan lakukanlah dengan sebaik-baiknya Sebab Kesetiaan kita dalam perkara kecil Akan menghantarkan kita Dan mempersiapkan kita Untuk dapat dipercaya Dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar Amin Terima kasih telah menonton